Di sini ada 117 karya asli dari Mas Rengga yang sudah dilukis sejak tahun 2008, seputangan buat Mas Rengga. Terima kasih telah menonton. Dan untuk Bapak, Ibu, pengunjung yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, nanti boleh langsung saja. Nanti malam. Acara pertama, kita sambut dari kurator kita. Kurator kita ini salah satu pelukis alumni isi Jogja. Pastinya dia sangat paham dengan bagaimana seluruh pelukisan. Apalagi dia juga sangat mengenal Mas Rengga. Maka dari itu kita sambut dengan vertikal. Oke, silahkan baju kebangunan vertikal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Seluruh betul apa yang ada dalam pemimpinan Mas Rengga. Tentang apa yang sedih. Tentang kejuan yang dia muka, yang mencap-mencap dia apa. Kemudian, dia memasangkan stimulasi yang ada di lingkungannya menjadi sebuah karya sedih. Dan akhirnya memang ter-apa ya. Ada guna merah yang sangat menarik sekali. Bahwa sampai ada pernyataan. Mas Rengga sendiri bahwa segala sesuatu yang dia amati, dia alami di lingkungannya itu sebuah nikmat yang harus ditangkap. Dia cermati, dia berusaha untuk menyelami, menggelati. Hingga dia bahasakan lagi menjadi karya sedih rupa yang menjadi berputar teriakan dia atas respon-respon dari stimulasinya. Di sini dipamerkan sekitar 111 karya, yang mana ada beberapa periodisasi Mas Rengga dalam berproses kreatif. Dari mulai dia mengolah material yang kering, cat air, akhili, dan dunia, dan ya eksplorasi, dan baik untuk semangat berkesenilannya sangat luar biasa. Karena Mas Rengga bukan dari latar belakang pendidikan seni. Sekarang otorgidak, ternyata karya yang dihasilkan itu tidak kalah dari teman-teman yang sudah memilih sedihkan di seni ke mas. Ternyata di sini Mas Rengga itu punya kapabilitas yang sangat bagus sekali untuk bertarung di percaturan medan seni rupa. Entah itu nanti judikannya ke arah-arah impulsifnya yang memang untuk kebutuhan badan ini hati ya memuaskan hati. Atau juga nanti efek dari itu semua kan kenilai ekonomis. Mudah-mudahan melambai prosesnya Mas Rengga ini akan juga menghasilkan kundi-kundi rupiah ke depan. Sehingga dia bisa terus melakukan perkarya yang menjari dengan 4-5 tahun. Dari periodisasi Mas Rengga yang ada di ruang kamer ini, ada periodisasi Kensa, ada periodisasi Israelisme, ada periodisasi Israelisme yang juga namanya kata-kata ni-en-en, sampai akhirnya dia terusik dan ingin mencoba Dari lebih dalam lagi dengan membahasakan rupa apa yang berdiri simulasi biaya berkarya dalam bentuk tiga dimensi yaitu pantung. Dan bagi saya, ini sebagai seorang kurator, artinya progresifitas Mas Rengga ini sangat dinamis sekali. Dia tidak dibatasi dirinya untuk memulak satu bentukan visual saja, hanya dia memperdekakan diri. Bentarnya, inilah aku jujur, aku ingin bahasakan seperti ini, seperti ini. Sampai nanti dia menemukan segi ke arah mana dia memilih, menunggi. Ya, akhirnya kata, saya sangat apresiatif sekali dengan karya-karya Mas Rengga di sini, dan saat benar-benar nanti ke depannya, akan semakin bersemangatan di karya, terus maju, karyanya semakin mantan, dan akan menemukan pameran-pameran Rengga lagi yang lebih gila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dua setiap yang memfasilitasi terpat dan beberapa kopi. Terima kasih. Kemudian yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa pameran ini memang seperti yang diutakan Pak Karnika, menjadikan impian saya ketika seling pameran tugas, kemudian kapan ingin pameran itu ada pameran tugas. Akhirnya cari info-info yang akan ditetang, terus di silat-silat juga, akhirnya saya berani, Pak. Akhirnya ya, jadilah seperti ini. Kemudian harapan saya, yang dikatakan pameran itu memotif Pak Karnika, memang pemancarannya akan di Pak Karnika. ingin menjadikan museum, kecil lebih pisang boleh. Karena ya, karya ini sebenarnya masih ada di rumah, sekitar hampir tiga kali lipatnya ini masih ada. Jadi, untuk pameran tugas yang berikutnya, bisa vlog akan berikutnya. jika Anda masih diberi kesempatan. Yang terakhir, mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyatian-penyatian, ada mungkin visualnya yang kurang sopan atau display-nya yang kurang berkenan, karena ya teman-teman ini yang saya lakukan dua hari display. Kemarin sama hari ini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan teman ini. Saya harapkan ini kalau saya lihat, kalau di Jogja itu sudah melupi ke tebun namanya. Jadi, itu pameran sangat berus, sangat heboh, sangat, sangat besar. Itu pelan-pelan ke depan itu pameran teman-teman, pameran teman-teman, pameran di sini. Mengajikan pameran ini, seolah di dunia atau dunia luar. Tadinya saya mengenal Rengga, jadi kata-kata 3 tahun atau 5 tahun yang lama. Saya sempat tinggal di Ponoropo itu ada 3 atau 5 tahun. Saat itulah saya mengenal Rengga, dan saat itu saya, jadi kata-kata yang mengelompoli Rengga, tentang bagaimana semangat untuk melukis. Saya perkenalkan dengan beberapa penulis, mengerja, di dalam ujian juga. Jadi, semacam apa juga kita lukisan itu, saya bagikan pengalaman itu, apabila kesadaran pelukisnya lebih jauh kembang. Tidak, seolah-olah yang dulu, kita kata-kata kalau penulis itu, dulu hanya penulis kamar, atau pelukis kamar. Sekarang sudah lebih berhati, sudah mengenal banyak warna, tapi juga, saya sepertahankan juga penerbangan dia. Dan saya lebih berharap latihan untuk depannya, dan lebih baik lagi, dan saya harapkan sangat bisa membincangkanlah. Begitu, terima kasih. Tutup sekian, selamat tinggal. Biarkan api yang siap. Satu kurator yang sudah melalang buahnya di banyak kota di Indonesia, dan sekarang dia sudah pulang ke Madiun untuk mengawali semangat berkarya seni di Madiun. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Berikutnya, yaitu Mas Moral. Oke, sambil menunggu, pembukaan pada malam hari ini, dengan goresan ini tentunya, kamera kamera kalesmi kamera kalesmi Rengga AP dengan judul Tutek Dilek beresmi di Butpa. Temu tangan untuk Rengga AP. Bersambung . . . Yang tak kenal manggapnya, melenggak dan melenggak pada permainan pirani yang dihidupkan setiap menjaga. Perindahmu berperang menunggu kepaduan, hari kerja akan sering ditujukan tak mau dibalik kamar mau menutup mati. Terpenting merupakan sampai rapat, itulah gambar-gambar kemenangan. Tak kalah pasal bagi menerima, pada orang-orang yang terangkan. Tak menjadikan manusia tentu, ini bukan-bukan hanya lampe tangan. Dan untuk matra seribu buka, tersenyum dibalik dan kecewaan, itulah gambar-gambar kemenangan. Terima kasih.